Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma shalih ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam cuaca yang sangat panas ini, saya akan bikin konten. Ya, mudah-mudahan ini akan sangat berguna bagi kawan-kawan. Karena banyak sekali yang bertanya, Pak, kenapa keran saya airnya pelan? Terutama yang menggunakan shower, ya, kawan-kawan. Nah, di sini saya akan bahas salah satu penyebab kenapa air keran kalian kecil alirannya. Sebelumnya, saya sudah pernah membahas ya bahwa salah satu hal lain yang bisa mengecilkan aliran air di rumah kalian adalah ukuran pipa. Kebanyakan orang selalu menggunakan ukuran pipa setengah inci. Ya, kenapa orang selalu menggunakan setengah inci? Karena memang kecil, jadi murah, kemudian gampang ditanam di dalam tembok. Tapi, ternyata efek buruknya adalah aliran air menjadi tidak lancar, gitu ya. Nah, Pak, apa hubungannya ukuran sama kelancaran air? Ya, gampang, kawan-kawan ya. Bagi air, pipa ini adalah jalan. Bagi kalian, ya, kalau kalian lewat jalan kecil sama jalan yang lebar, di mana kalian lebih bisa memaju kendaraan kalian? Pasti di jalan yang lebar. Ya, sama juga dengan air, kalau dia melalui pipa yang lebih besar, dia juga kecepatannya akan lebih tinggi, gitu ya. Oke, itu tentang ukuran pipa. Nah, kali ini kita tidak membicarakan ukuran pipa, tapi kita membicarakan komponen dari pipa. Apa itu? Yaitu elbow atau kni, ya, kawan-kawan. Nah, elbow ini adalah salah satu komponen yang bisa dibilang paling sering digunakan pada perpipaan, ya. Kenapa? Karena namanya pipa, ya, itu kalau dari tandon sampai ke kran, ya, kawan-kawan, pasti nggak akan bisa lurus, gitu ya. Pasti butuh belok-belok. Ketika berbelok, orang akan menggunakan elbow atau kni, ya, kawan-kawan. Nah, di sinilah salah satunya yang menghambat aliran air. Loh, Pak, lalu kalau nggak boleh pakai kni, lalu kalau belok pakai apa? Nah, di sinilah kita perlu kreatif, ya, kawan-kawan. Nah, kenapa sih kni ini bikin aliran air menjadi terhambat, ya? Jadi gini, kawan-kawan, kalian bisa perhatikan, ya. Kalian silakanlah beli kni di toko bangunan dekat rumah kalian, gitu ya. Perhatikan bahwa bagian dalamnya ini terjadi penyempitan, ya. Boleh dibilang penyempitannya ini hampir setengah dari lubang yang ada di sini, gitu ya. Nah, penyempitan inilah yang menjadi salah satu hambatan terhadap aliran air, gitu. Lalu bagaimana solusinya? Nah, ini dia solusinya, ya, kawan-kawan. Jadi di beberapa video saya sebelumnya, saya pernah membahas tentang pipa lengkung, ya. Pipa lengkung ini adalah, kalau ini ya, kawan-kawan, ini adalah bikinan pabrik, gitu ya. Nah, bagusnya apa? Bagusnya pipa lengkung ini adalah diameter dalamnya itu stabil, ya. Sama dengan ukuran pipa pada umumnya, gitu ya. Sehingga, apa, hambatan akibat pengecilan luas penampang di sini tidak terjadi pada pipa lengkung, ya, kawan-kawan. Jadi pipa lengkung ini bisa kalian beli sudah ready, ya. Jadi, saya nggak tahu di toko bangunan apakah tersedia, tapi yang jelas, kalau kalian ingin beli secara online, itu banyak, ya, kawan-kawan. Jadi, nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, namun bagi kalian, ya, yang sehari-harinya bekerja dengan, atau bekerja sebagai plumber, ya, atau kontraktor, ya, atau tukang yang masang perpipaan, saya bisa sarankan bahwa kalian bikin sendiri pipa lengkung, ya. Nah, kenapa kalian perlu bikin sendiri? Karena gini, kawan-kawan, kalau kalian selalu membeli ini, ya, mungkin harganya jadi mahal, ya. Karena ini kan bikinan pabrik, ya. Tentu saja dari pengirimannya bisa lebih mahal dibandingkan dengan bikin sendiri, ya. Nah, kalau bikin sendiri, ya, kemarin kan videonya sudah saya buatkan, ya, kawan-kawan. Nah, kalau bikin sendiri, keunggulannya apa? Nah, keunggulannya, ya, itu kalian bisa ngatur sendiri, ya, seberapa sudut yang kalian mau. Kalau kalian beli di toko atau di online, kan, selalu 90 derajat, ya, belokannya. Kemudian radiusnya juga cukup besar. Tapi radius cukup besar ini memang bagus untuk kelancaran air, nggak masalah, ya. Nah, sudutnya kalian bisa atur sendiri. Radiusnya juga bisa kalian atur sendiri, ya. Nah, seperti tadi saya bilang, radius itu sebetulnya makin besar, makin bagus, ya. Tapi kadang-kadang kita itu nggak ada cukup tempat untuk radius yang besar. Sehingga, ya, kalian harus mau berkompromi bahwa kalau nggak cukup radius besar, yaudah, radiusnya diperkecil. Tapi tetap dengan pipa lengkung, gitu, ya. Nah, pipa lengkung ini kembali, ya, kan, teman-teman. Meskipun bikinan sendiri, ya. Caranya tadi, ya, udah di video sebelumnya. Meskipun ini bikin sendiri, tapi, ya, bisa diadu, lah, dengan yang bikinan pabrik, ya. Tapi kali ini saya nggak mengadu dengan bikinan pabrik, tapi saya mengadu dengan elbow ini. Jadi, beberapa kawan-kawan itu ada yang kurang percaya, atau ya, sekedar kurang serg kalau nggak dicoba, ya. Jadi, di sini saya udah siapkan, ya. Ayo kita review dulu. Baik, di sini kawan-kawan perhatikan, ya, saya menampung air di sini. Jadi, pura-puranya ini adalah tandon, ya, kawan-kawan. Terus, air akan kita keluarkan sampai ke sini, ya, ke level sini. Ini sengaja air saya warnai merah agar lebih mudah terlihat di monitor, ya. Nah, sekarang, percobaan pertama, saya menggunakan elbow atau keni yang bikinan pabrik, seperti ini, yang biasa, ya. Nah, sekarang, kita akan hitung waktunya, berapa yang dibutuhkan untuk menghabiskan air dari posisi ini sampai posisi ini. Oke, kita akan coba. Bismillah. Ini keran dua-duanya saya buka, kan, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Oke, cukup, ya. Baik, kawan-kawan, sekali lagi, ya, kali ini dengan menggunakan elbow atau keni bikinan saya sendiri, ya. Nah, ini kebetulan saya bikinnya kurang bagus, ya. Bayangkan ini kurang bagus saja nanti hasilnya saya perkirakan akan mengalahkan keni pabrikan, ya. Apalagi kalau kalian bikinnya lebih bagus, ya. Ayo kita coba. Bismillah. 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 Assalamualaikum. Baik, kawan-kawan, jadi seperti itu tadi, ya, hasil pengukuran kita sama-sama, ya. Kita saksikan tadi, nggak ada rekayasa sama sekali, kalian juga bisa mencobanya sendiri di rumah. Jadi, apa yang tadi kita dapat? Ya, pertama kali kita tadi menggunakan ini, ya. Ternyata hasilnya tadi sekitar 41 detik, ya, dari level sini sampai ke sini tadi. Nah, kemudian setelah kita ganti pipa lengkung ini tadi, ternyata lebih cepat sekitar 7 detik, ya, yaitu menjadi 34 detik, gitu ya. Nah, saya mungkin kurang akurat nyebutnya karena ini tadi saya menggunakan perkiraan timing di kamera saja, tapi kalian bisa perhatikan timing yang menggunakan komputer tadi, ya. Nah, menurut saya sih kurang lebih 7 detik. Jadi, kalau perbedaannya hanya 1 atau 2 detik, ya, kawan-kawan, itu saya mungkin akan abaikan karena bisa saja karena perbedaan timing bukanya, ya. Orang buka bisa berbeda setengah detik atau bahkan 1 detik. Tapi kalau sudah 7 detik, itu sudah cukup signifikan. Nah, bayangkan kalau menggunakan 2 elbow saja itu bedanya sudah 7 detik, ya. Apalagi kalau rumah kalian menggunakan banyak elbow, sampai 10 elbow, misalkan. Saya yakin perbedaannya juga akan semakin jauh, ya. Jadi, ini adalah masukan yang menurut saya cukup baik untuk kawan-kawan yang bekerja sebagai kontraktor perumahan, gitu ya. Yang mana, kalian mungkin akan, yang mana, kalau hasil instalasi air kalian bagus, pastinya kalian akan mendapatkan rekomendasi dari tuan rumah untuk ke teman-temannya. Sehingga ke depannya mungkin bisnis kalian juga akan semakin bagus, ya. Karena kalian dikenal sebagai kontraktor yang jago dalam perpipaan, gitu ya, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan, jadi seperti itu tadi, ya. Jadi, ini tadi seperti saya bilang, elbow saya ini jelek, kawan-kawan, ya. Saya bikinnya kurang bagus, semarin gepeng, ya. Karena waktu itu saya masukkan berasnya mungkin kurang padat, sehingga hasilnya gepeng di sini. Sedangkan yang ini, ya, lebih bagus, gitu ya. Tapi kalau bikinan pabrik emang bagus banget, ya. Dia bulat, ya bundar hampir sempurna, lah, gitu ya, kawan-kawan. Nah, tapi seperti saya bilang di video saya sebelumnya, dengan sering latihan membuat ini, saya yakin kalian juga akan makin terampil dan hasilnya juga makin bagus. Baik, kawan-kawan, jadi sekian dulu, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharing kali ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang instalasi pipa di rumah, maupun kalian yang sehari-harinya bekerja sebagai instalatir perpipaan. Baik, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah menonton!